jadi di atas gunungnya itu ini kayak semacam makam kayaknya ini dulu waktu kecil memang terkenal disini tuh ada salah satu makam hai teman-teman hari ini kita lagi ada di jangan cepet-cepet boy oke yuk ikutin gua bodo banget aku oke teman-teman ikutin aku terus yuk kita udah sampai di Gapura apa nih bukan berdoa jadi ini ada dukus sempor nih disini ada apa ya tempat saung katanya sih tadi ada ini apa monyet ya mana itu kalau tempat monyet ada di atas tuh ya inilah keseharian gua sama temen aku nih di saat waktu libur kuburan nih Oke teman-teman ini enggak tahu ini kuburan atau bukan perupuk Taman perupuk Oh ternyata ini ada tulisan perupuk guys Oke teman-teman kita sekarang udah di atas ini masih barang isi plufikasi dan ternyata di sini sepertinya udah jarang di lalu ya ini kita udah sampai di puncaknya inilah yang dinamakan Gunung Prabu jadi di atas gunungnya itu ini kayak semacam makam kayaknya ini dulu aku kecil memang terkenal disini ada salah satu makam yang memasak kampus sampai sekarang juga dibangun lebih bagus sekarang ini juga ada tulisannya itu Prabu ini tulisannya kalau nggak salah Sugengrawu Sugengrawu apa ini aku nggak bisa baca terus tulisannya suci ngelaku ya inilah dari tempatnya selapis lumayan lumayan unik sih yang bikin unik yang ini nih bangunan ini ya kayak mungkin ini makam Prabu nanti aku belum lihat sejarahnya sih kita aku cari tahu lagi ya teman-teman sekarang aku udah sampai tempat sakral ya ini disini ada kayak semacam makam kayak gitu Assalamualaikum ini makam sang Prabu kayaknya nih kita sedang ada di sini di desa Tiltomoyo ya aku mau ke makam agak ngeri soalnya disini belum dapat izin untuk masuk teman-teman waktunya kita pulang dan biasa temen aku orangnya teman-teman tuan. Tentu tan